Masih lainnya pemirsa sidang lanjutan kasus dugaan penganiayaan terhadap dua remaja dengan terdakwa Bahar Bin Smith kembali dikelak di pengadilan negeri Bandung tepatnya di gedung perpustakaan dan arsip kota Bandung. Agenda sidang kali ini menghadirkan dua orang saksi yang beringankan terdakwa. Terdakwa Bahar Bin Smith dikawal ketat petugas kepolisian dan kejaksaan saat memasuki ruangan sidang di gedung perpustakaan dan arsip daerah kota Bandung, Jawa Barat. Sidang yang digelar terbuka untuk umum itu dengan agenda pemeriksaan dua orang saksi yakni Hamid dan Nurholid yang diajukan oleh terdakwa melalui kuasa hukum karena keterangan saksi tersebut bisa meringankan terdakwa. Di hadapan majelis hakim, kedua saksi membenarkan telah ditipu oleh orang yang mengaku sebagai Bahar Bin Smith yakni Zaki dan Jabar. Mereka diundang kembali untuk memberikan ceramah, saksi tidak mengetahui jika Zaki dan Jabar merupakan Bahar Bin Smith yang palsu. Kalau kita menanggapi bahwa apa yang disampaikan tadi itu saksi yang menguntungkan buat kita memang bahwa ada proses pengenalan, pengakuannya, mengakui bahwa Al-Tof adalah Jabar juga sebagai HB Bahar itu sudah menunjukkan bahwa memang ada ikat buruk dia ke sana gitu. Tadi juga ada telepon setelah selesai itu pulang dia minta maaf katanya kan? Dengan salah satu saksi, polis. Dia menyatakan bahwa memang dia akan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Usai persidangan, Bahar Bin Smith meninggalkan ruang persidangan dengan pengawalan ketat petugas. Sidang yang dipimpin ketua majelis hakim Muhammad Edison ini akan digelar kembali pekan depan dengan agenda mendengarkan saksi dari kuasa hukum terdakwa.